Baik. Apakah negara itu merupakan negara maju atau tidak? Apakah negara itu berkembang perekonomiannya atau tidak? Salah satu ukurannya adalah kita melihat dari pendapatan nasional. Beberapa hal yang akan kita pelajari adalah yang pertama kita ingin mengetahui konsep dasar-dasar pendapatan nasional, kemudian metode perhitungannya, kemudian ada juga perbedaan antara GDP versus GMP, kemudian kita melihat bagaimana pertumbuhan pendapatan nasional, kemudian yang kelima adalah indeks data konsumen, dan yang terakhir adalah GDP dan distribusi pendapatan. GDP, Gross Domestic Product, GMP, Gross National Product. Nanti kita akan mencoba untuk menerangkannya satu-satu. yang pertama adalah terkait dengan konsep dasar dari pendapatan nasional. Kalau kita mau men-definisikan adalah jumlah barang dan jasa yang akhir, jumlah barang dan jasa secara final yang dihasilkan oleh suatu negara untuk periode waktu yang tertentu, nah biasanya dihitung itu dalam satu tahun. Jadi selama satu tahun, berapa sih jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara? Itulah pendapatan nasional. Nah, tadi kita sebutkan bahwa pendapatan nasional itu adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju pembangunan, apakah ini mau pembangun enggak gitu ya, kalau kita mau melihat suatu negara itu prospek ke depannya ini bagus, kemudian kalau kita ingin, oh kita ingin berinvestasi di mana, di suatu negara seperti itu, nah salah satu teleponnya adalah dari pendapatan nasional. dan juga bisa mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Karena perhitungannya satu tahun, maka kita akan dapatkan data tahuan. Data tahuan yang sebenarnya sudah disiapkan ini, pendapatan nasional itu sudah disiapkan oleh, Anda bisa lihat, published by BPS ataupun Indonesia. Nah, itu bisa Anda lihat di sana. Oke, kemudian dengan mengetahui pendapatan nasional, maka kita bisa melihat struktur perekonomian suatu negara. Tadi ada istilah apa tadi? GNP, atau kita sebut sebagai Gross National Product, atau bahasa Inggrisnya adalah PNB, Pendapatan Nasional Bruto. Nah, pengukuran pendapatan nasional ini digunakan untuk menghadapi berbagai masalah sentral yang berkait dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi, siklus suatu usaha, pengguran, inflasi, dan sebagainya. Nah, ada salah satu ukurnya, yaitu dari pengukuran pendapatan komisional. Sebenarnya ada beberapa peningkatan atau approach untuk melihat bagaimana cara menghitung pendapatan nasional, paling tidak bahwa kalau kita mau lihat secara keseluruhan, maka kalau kita lihat dari sisi pendapatan, itu juga harus sama dengan sisi pengeluarannya. Jadi, kalau pendapatan semua orang untuk membeli barang dan jasa, itu ya sama saja dengan total pengeluaran untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut. Nah, itu nanti ada di pendekatan-pendekatan di dalam pendapatan nasional. Sehingga nanti muncul ada approach, ada tiga approach. Yang pertama adalah production approach, kemudian yang kedua adalah income approach, kemudian yang ketiga adalah expenditure approach. Mari kita lihat. Nah, ini tadi ya. Pendekatan produksi, kemudian pendekatan pendapatan, dan juga pendekatan peneluarannya. Production approach, income approach, dan juga expenditure approach. Yang pertama adalah mengenai pendekatan produksi. Apa itu? Pendekatan produksi itu, bahwa pendapatan nasional dihitung berdasarkan pada jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh masing-masing sektor ekonomi pada periode tertentu. Berarti ada beberapa sektor nih. Nah, mari kita lihat ya. Sektornya itu apa saja. di Indonesia kita pula, kita lihat bahwa ada sembilan sektor ekonomi yang dihitung. Dan itu kalau dijumlahkan selama satu tahun, maka itu menjadi pendapatan nasional dari sektor produksi. Sektor pertanian satu ya, pertanian perkenalkan, perutanan, perikanan, jadi satu. Kemudian yang kedua adalah mining atau pertambangan penggalian. Tiga adalah manufaktur, industri pengelolaan. Yang keempat adalah listrik, air, gas. Yang kelima adalah panggungan. Yang keenam adalah trade atau perdagangan, hotel, restoran. Kemudian yang lebih banyak adalah transportation and telecommunication. Kemudian yang ke-8 adalah finance atau keuangan, persewaan, jasa perusahaan. Kemudian yang sembilan adalah jasa lain-lain. Ini biasanya hitungan sektor-sektor yang menjadi standar. Kemudian kita lihat hasil dari sembilan sektor ini, kemudian dijumlahkan mulai dari Januari sampai 10 Desember, satu tahun kan. Nah itu kalau dijumlahkan semuanya, maka itulah yang kita sebut sebagai pendapatan nasional cara produksi, pendekatan produksi atau production approach. Mari kita lihat. Nah dari sembilan sektor itu, kemudian dikelompokkan menjadi tiga sektor berdasarkan fungsionalnya ya, fungsinya ya. Ada yang kita sebut sebagai sektor primer, kedua adalah sektor sekunder, yang kedua juga tiga adalah sektor persian. Primer itu seperti pertambangan, pertanakan, pendekatan, pendekatan, dan juga pertambangan dan pengalian. Kemudian sektor sekunder adalah industri pengelolaan atau manufaktur, listrik, air, gas, dan juga yang sektor fesier, itu adalah yang lain-lain tadi ya. Ada jasa, uangan, transportation lagi, kemudian perdagangan, hotel, restoran, ini agak lebih ke jasa ya. Oke, fesier. Nah, mari kita lihat. Ada yang kita sebut sebagai bahwa penghitungan ganda ya. Ini ada muncul, kalau kita menghitung pendapatan, muncul mungkin suatu barang itu nanti dihitung dua kali gitu. Dihitung dua kali di dalam suatu perekonomian. Nah, misalnya ya, contoh, GNP itu akan memasukkan kopi, tetapi dia tidak memasukkan gandum. GNP akan memasukkan mobil, tapi tidak memasukkan baja. di dalam perhitungan GNP yang dihitung adalah seluruh nilai barang dan jasa akhir atau final product. Sedangkan barang antaranya itu tidak diikut sertakan. yang intermediate goals ya. Nah, maka untuk mengatasinya, maka kita sebut ada dua, ada metode yang kita sebut sebagai metode nilai tambah, yaitu nilai selisih antara nilai penjualan perusahaan dengan nilai pemulihan bahan. Nah, serta jasa dari perusahaan yang lain. Jadi, perkembangan ya, satu produk itu kan karena ada beberapa faktor-faktor yang mengikutinya. agar itu bisa kehitung semuanya, tetapi tidak ganda, tidak dua kali, itu bagaimana caranya. Nah, maka salah satu cara mengatasinya adalah kita melihat dari value added, dari masing-masing. Bahannya mentah, raw material, kemudian barang setengah jadi, barang setengah jadi ke barang jadi. Selisih antara raw material, barang-barang yang masih mentah ke setengah jadi, itu kan ada selisihnya nilainya ya. Dijual ini, kalau tidak setengah jadi, maka dijual seharga berapa. Itu kan ada selisihnya. Nah, selisihnya itu adalah value added. Dari intermarket goods, kemudian ke final goods, atau final product, maka ada selisihnya juga. Nah, itu selisihnya itu yang disumuh sebagai value added. Nah, metode penghitungan dengan nilai tambah atau value added itu adalah tadi, jumlah seluruh dari proses tadi, proses produksi tadi sampai ke barang akhir, ke final product. Itu yang dihitung selisihnya, 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 itu kalau dijumlahkan, itu juga yang disumuh sebagai. pendapatan nasional dengan metode nilai tambah. Mari kita lihat contohnya. Ini adalah contoh penghitungan nilai GMP dengan metode nilai tambah. Apa GMP? Gross, national, product. Product, nasional, bruto. Nah, tahap produksi misalnya mulai dari gandum, ini yang paling bakal produksi, paling materialnya ya, bahan mentahnya. Dari gandum, kemudian dirubah, diolah menjadi tepung gandum. Jadi, dari tepung gandum, diolah menjadi adonan roti. Adonan roti diolah lagi menjadi roti. Ada empat kan? Prosesnya. Gandum, tepung gandum, adonan roti, sampai ke roti yang akhir yang kita makan itu. Nah, dari perpindahan proses produksi atau tahap produksi ini, ada value edit-nya, ada nilai tambahnya masing-masing. Tepung gandum, dari gandum. Nah, ini sih ada perbedaan nilai jualannya. Nah, pendapatan penjualannya. Berbeda, ya kan? Karena sudah diolah, sudah di melalui proses produksi. Nah, sisa atau nilai tambahnya, itu adalah di sini. 6, 9, 27, 30. Kalau dijumlahkan ini adalah 90. Ini jumlah nilai tambah. Jadi, kita bisa, kita sebenarnya sudah menghitung dari yang raw material sampai final product, kemudian tanpa, tanpa ada double accounting, gitu. Tidak ada penghitungan yang ganda. Karena kita hanya mengambil, apa tadi? Sisanya, atau selisihnya. nilai tambahnya aja. Jadi, 1, 2, 3, sampai final product. Jadi, J&P merupakan jumlah nilai tambah dari berbagai tahap produksi. Next. Yang kedua adalah income approach, pendekatan pendapatan. Artinya, pendapatan nasional itu dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan dari masing-masing faktor produksi pada tahun tersebut. Nah, apa ini faktor produksinya? Kita ingat, ya, kemarin itu faktor produksi rumah tangga punya apa, punya apa kemarin, ya? Nah, kita sudah sharekan kemudian sudah di buat tugas, ya. Jadi, ada tenaga kerja, modal, tanah, keahlian. Nah, masing-masing itu ada pendapatannya, kan? Nah, pendapatannya apa itu? Tanaga kerja, ya pendapatannya berupa upah, kemudian modal adalah berupa guna. Kemudian tanah berupa sewa, dan keahlian berupa labah. Penjumlahan dari pendapatan inilah yang ditanggung sebagai GNP, Gross National Product, atau bahasa nilisanya PNP, Produk Nasional Bruto. Nah, gitu ya. Yaitu penjumlahan dari Upah, Gunah, Sewa, Labah. Ini, Upah, Gunah, Sewa, Labah, seluruh masyarakat Indonesia dalam satu tahun. Perutunya satu tahun. Atau kalau kita dalam bentuk bahasa hasilnya adalah GNP adalah penjumlahan dari Wages, Interest, kemudian Rent, and also Profit. W, R, R, and P. P for Profit. Ingat-ingat ya, kita punya dua tadi, pendekatan. Oh tadi? Pendekatan. Pendekatan. Apa ini? Produksi. Kemudian yang kedua, pendekatan. Pendekatan. Nah, satu lagi nanti. Yang ketiga adalah Nah, ini penjelasannya untuk yang tadi ya, dari sisi pendapatan itu apa aja ya? Dijaji, upah, sewa, pajak langsung, tak langsung gitu ya. kemudian di Indonesia ataupun contoh ya, contoh bentuk atau bentuk dari pendapatan nasional, perhitungan pendapatan nasional, kalau dilihat dari pendapatan, itu adalah apa? Gaji dan kompensasi tenaga kerja, jumlah berapa? Bunga, jumlahnya berapa? Penghasilan siwa, rumah tangga, pajak tidak langsung perusahaan gitu ya. Rumah dan penyusutan, laba perusahaan informal, DVD, laba, pajak, nah, semuanya digunakan dari GMP. Ini yang tadi ya, income approach ya. Jangan lupa. Kemudian, yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran ini didefinisikan dengan cara menjumlahkan pengeluaran-pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi pada periode waktu yang tertentu. Pelaku ekonomi siapa? Kemarin, ayo, berapa sektor? Maksimal tadi 4 sektor ya. Konsumen, producen, pemerintah, kemana sektor luar negeri ya. Nah, konsumen pengeluarannya berupa apa? Consumption, konsumsi ya. jimpulnya si. Produsen adalah bentuknya investasi atau high investment ya. Pemerintah adalah pengeluaran pemerintah. Kita mengeluarkan ya. Pengeluaran pemerintah atau belanja. Belanja pemerintah gitu ya. Makanya kita sebut sebagai G. Istilahnya apa? Government Expenditure. Sektor luar negeri ini kita sebut sebagai net export atau export dikurangi import. Nah, kalau kita buat formula, rumusnya adalah bahwa BPP sama dengan CIG plus X. Consumption plus investment plus government expenditure plus net export. Export dikurangi import. Ini kalau kita melihat dari pendekatan pengeluaran. Jadi, konsumsi yaitu pembelian barang, jasa, rumah tangga termasuk barang yang tidak tahan lama, barang yang tahan lama, indah raam, barang yang tidak tahan lama untuk makanan, pakaian. Kalau jasa, barang-barang yang tidak tahan lama. Ini penjelasannya ya. Ini definisinya per masing-masing komponen gitu ya. Investasi macam-macam ya untuk haram modal, persediaan, suku pangunan, sebagainya. Oke, belanja pemerintah. Belanja pemerintah itu apa sih sebenarnya gitu ya. Kalau menunjuk pegawainya. Apa itu namanya? Kita sebut sebagai apa itu? ASN ya. Gawain negeri gitu ya. Gawain negeri sipil. PNS gitu ya. Upah-upahnya pembelanjaan untuk kepentingan umum. Kemudian pemerintah juga karena dilengkapi dengan beberapa pemerintah itu kan presiden dan pembantu-pembantunya dan kementerian-kementerian gitu kan. Nah, masing-masing kementerian itu juga mempunyai karyawan-karyawan dan sebagainya. Nah, itu juga memerlukan belanja. Nantinya setiap kementerian itu sendiri juga mempunyai apa ya untuk operasionalnya jadi maka mempunyai beberapa pengeluaran-pengeluaran. itu juga di semuanya. Termasuk pembelanjaan transfer atau transfer payment seperti jaminan sosial. Khusus untuk transfer payment sorry ya untuk khusus untuk transfer payment misalnya jaminan sosial itu tidak dihitung sebagai belanja pemerintah karena tidak dibelanjakan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi. Hanya diberikan gratis tapi tidak ada kompensasi baliknya barang dan jasa yang dihasilkan. Itu tidak masuk. Jadi dikurangi dengan transfer payment. kemudian kalau ekspor net ekspor ini adalah pembelanjaan barang-barang dalam negeri oleh orang asing yang kita ekspor itu dipulai dengan pembelanjaan barang-barang asing oleh warna genangan atau impor. Jadi ekspor kurang impor itu boleh gampangannya lebih banyak yang kalau lebih banyak ekspornya yang positif. Kalau lebih banyak impornya maka negatif. Bentuknya adalah seperti ini. Dari sisi konsumsi rumah tangga barang perubahan kemudian pembelian pemerintah berarti ini apa tadi? Dowellman Expansion kemudian net ekspor ekspor dikurangi impor dan jumlahan semuanya ini sudah sepuluh sebagai pendapatan nasional dari sisi pengeluaran ya kita lihat lagi nah ketiga adalah apa itu perbedaan antara GDP dengan GNT GDP adalah Gross Domestic Product atau bahasa inggrisannya adalah PDP Product Domestic Bruto yaitu jumlah output total yang dihasilkan dalam batas wilayah suatu negara selama satu tahun jumlah output total yang dihasilkan di dalam suatu wilayah di dalam suatu wilayah Indonesia jumlah output yang dihasilkan di Indonesia semuanya contohnya mobil-mobil yang dihasilkan oleh board perusahaan milik Amerika dari pabrik yang berada di Inggris masuk dalam CNP Amerika Serikat tetapi tidak masuk dalam GDP GDP-nya Amerika susah ini cerita tentang yang di luar pada mobil Ford milik Amerika pabriknya berada di Inggris berarti dia masuknya adalah GDP Inggris dia tidak masuk di GDP Amerika karena dihasilkannya di Inggris tadi satunya lagi berarti dia masuknya adalah di JNP Amerika Serikat karena kalau JNP adalah warga negara jumlah output yang dihasilkan oleh warga negara di suatu negara apakah dia menghasilkan di luar negeri dimanapun dimanapun tetapi kalau itu miliknya warga negara di suatu negara maka dia masuk di JNP tapi kalau JNP adalah outputnya yang dihasilkan di suatu negara apakah itu punya asing punya orang luar punya masuk semuanya ambil contoh yang gampang Indonesia jumlah output JNP ini JNP dulu JNP adalah jumlah output yang dihasilkan dalam batas wilayah negara Indonesia lama satu tahun ada mobil-mobil misalnya dari luar bayota dan sebagainya tetapi dirakit di Indonesia dirakit di Indonesia masuk berarti itu masuk jejak kemudian ada orang asing orang asing kalau kita masuk ke Bali kemudian kita masuk ke Batam misalnya ada beberapa pemilikan asing yang membuat satu pabrik membawa satu hotel tetapi dia kan beroperasinya di Indonesia itu masuknya apa GDP atau CNP bagi Indonesia masuknya adalah GDP Cross Domestic Product atau kita sebut sebagai Product Domestic Product ingat D domestik domestik itu berarti yang ada di Indonesia miliknya orang asing orang Eropa tapi kalau dia berjudinya di sini di Indonesia yaitu maksudnya GDP Indonesia dia berada di Bali buat hotel kemudian hotelnya banyak di seluruh Indonesia dihitung tidak dihitung sebagai GDP tapi bukan GNP bukan GNP Indonesia tetapi GNP-nya masing-masing orang itu berasal dari mana bedanya tadi dengan GNP adalah kalau kita kasus Indonesia saja ya berarti adalah jumlah output yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia baik itu berada di Indonesia maupun di luar negeri orang Indonesia punya hotel di Malaysia dihitung seperti apa GNP Indonesia karena pemilik karena dia dia adalah warga negara Indonesia walaupun produknya itu di sana jasanya itu di Malaysia di Singapura tetapi dia masuknya GNP Indonesia tetapi berarti pembatasan GDP itu adalah wilayah berada satu wilayah itu wilayah GDP domestik tapi kalau GNP itu berdasarkan nasional ingat N nasional nasionality atau kebangsaannya gitu kebangsaannya ya GNP Indonesia berarti uang-uang Indonesia semua jumlah total yang dihasilkan oleh orang-orang Indonesia yang ada di Indonesia yang di luar negeri di luar negeri semuanya selituar UNI masuk ke GNP Indonesia itu ya pelan-pelan dengan bisa dipahami ya perbedaan antara GDP dan GDP nah sampai saat ini GNP dan GDP merupakan ukuran yang paling sering digunakan ini itu ya oke ingat GNP dan GDP nah tadi nah GDP don't speak GNP adalah nasional oke Indonesia Malaysia Indonesia kalau kita membatasi wilayah wilayah di pinteran ini namanya GDP ya GDP tapi wilayah berdasarkan bimbulan ini lingkaran ini itulah GDP-nya Malaysia berarti GDP-nya Malaysia itu termasuk warga negara Malaysia warga negara Indonesia yang di sana gitu ya gak apa-apa outputnya warga negara Indonesia yang di sana maksudnya GDP Malaysia warga negara Indonesia warga negara asing yang ada di Indonesia masuknya GDP Indonesia tetapi kayak yang saya put GNP itu berarti cross lihat ya WN ya di Indonesia ya di Malaysia ya di Malaysia ya di Indonesia tapi WNI WNI antar sama ya sama WNI ini di Indonesia sendiri ataupun di luar negeri tetap kita hitung sebagai GMP nah dari peningkatan ini mungkin gak jelas ya oke mari kita lanjut nah ada yang sebut sebagai pertumbuhan pendapatan pendapatan nasional di dalam mengukur pertumbuhan pendapatan nasional kita menggunakan pendapatan nasional real yaitu pendapatan nasional yang dihitung dengan cara mendeplasikan pendapatan nasional nominal bagaimana cara mendeplasikan mendeplasikannya itu dengan menilai berdasarkan nilai tahun dasar atau case year lihat istilah-istilahnya tadi pendapatan nasional nominal adalah pendapatan nasional menurut harga yang berlaku tapi kalau pendapatan nasional real adalah pendapatan nasional menurut harga konstan nanti di di publication dari BPS Indonesia nanti ada dua jenis pendapatan nasional menurut harga yang berlaku pendapatan nasional menurut harga konstan nanti kalau kita mau mengolah data tersebut maka kita harus hati-hati mau yang mana yang dipakai nah biasanya untuk mengukur pertumbuhan pendapatan nasional kita gunakan yang apa kita kena guna yang pendapatan nasional yang menurut harga konstan dan ada nilai tahun dasarnya nah nah ini dia waduh hamburger hamburger ya ada hamburger ada hotdog wah tahunnya itu lama sama mari kita lihat harga kuantitas harga kuantitas perhitungan nominalnya harga kali kuantitasnya berapa harga di jumlahkan semuanya tapi tapi kalau yang real ya ini kali ini kita sama tapi harus ada deflatornya nah ini perhitungan deflatornya adalah 200 per 200 tahun dasarnya dikalikan 100 kemudian yang tahun 2002 600 itu adalah oh nominalnya ya 200 kan gini tahun penghitungan deflator itu adalah 200 600 1200 200 200 200 dibagi dengan 200 realnya kemudian nominal dibagi dengan realnya ini deflatornya kali 100 kali berapa yang ketiga adalah 1200 dollar dibagi dengan 500 500 sebenarnya 1 kalau kita menggunakan tahun dasarnya tahun dasarnya tahun 2001 harga hotdog nya berapa 1 harga 2 dollar maka harganya ini tetap tidak berubah-ubah tetapi kalau yang perhitungan nominal harganya adalah mengikuti harga yang berlaku tetapi kalau perhitungan real itu adalah harganya itu adalah base year berapa kalau kita menganggap 2001 itu base year maka harga setiap tahun itu dianggap sama dianggap sama seperti tahun base year nya adalah 2001 ini satu botoknya 1 dollar kemudian hamburgernya adalah 2 dollar sama semua ini sebenarnya kita sebut sebagai GDP real dengan tahun dasar 2001 makanya kalau dijumlahkan harganya berbeda berbeda 250 dan 500 perhitungan deflator giginya adalah 200 dari nominal dibagi dengan realnya dikalikan 100 nominal real x 100 nominal 2002 real 2002 x 100 nominal sama nominal nominal dipergir real pada tahun itu 2003 x 100 inilah perhitungan deflator berdasarkan tahun dasarnya jadi deflator GDP adalah rasio antara GDP nominal berhadap GDP real GDP nominal dibagi GDP real dikalikan 100 nah ini mencerminkan tingkat harga saat ini relatif atau dibandingkan dengan tingkat harga di tahun dasar tadi di best year tadi tahun 2001 kan tadi kan pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi itu adalah growth growth in year t jadi pertumbuhan ekonomi pada tahun t yang tertentu lah tahunnya itu menggunakan fine itu adalah pendapatan nasional real tahun ini dikurangi pendapatan nasional real tahun lalu tahun sebelumnya dibagi dengan pendapatan nasional real tahun sebelumnya digaikan 100% ini yang kita sebut sebagai pertumbuhan ekonomi oke ya nah for example we have schedule of GDP nominal Indonesia tadi sektor ada sektor pertama yang tertambah matum-matum nanti bisa kita lihat lagi yang sekarang sekarang ini itu nominalnya realnya berbeda lagi jadi nanti bisa kita lihat nah yang selanjutnya adalah mengenai indeks harga konsumen indeks harga konsumen consumer price indeks CPI adalah satu ukuran perubahan rata-rata keseluruhan biaya hidup ataupun pembelian barang dan jasa oleh konsumen dari waktu ke waktu nah yang menghitung harga di pusat kami tadi ya kemudian caranya adalah ini secara teknis ini harga saya hitung indeks ini kita lihat ini ada langkah-langkah nya indeks harga konsumen itu biasanya kita sebut laju inflasi tadi bisa digunakan untuk menghitung laju inflasi nanti untuk Polri mengenai inflasi kita akan adakan sendiri jadi ada beberapa langkah langkah satu dua tiga empat nah kemudian baru kita bisa menghitung bahwa laju inflasi itu adalah dihitung dari indeks harga konsumen tahun itu dikurangi dengan indeks harga konsumen tahun sebelumnya dibagi dengan indeks konsumen tahun sebelumnya dikalikan seratus nah coba nanti bisa dilihat sendiri ya di pelan-pelan ini kita pahami pelan-pelan langkah satu menetapkan jeris barang rata-rata yang dibeli oleh konsumen tahun 2001 apa aja yang dibeli konsumen beras harganya berapa 3500 per kilo gitu ya harga gula harga gula berapa 4500 per kilo misalnya nah tahun total biaya berasnya berapa 3500 kali 40 40 dari mana contoh 40 kilogram beras dan 10 kilogram gula berasnya ada 40 kg 40 kilo kemudian gulanya adalah 10 kg 10 kilogram ya nah maka kalau dijumlahkan maka kita ketemu 185 185 ini harganya masing-masing kan total semuanya kemudian hitung biaya keranjang belanjaan nampaknya adalah pilih tahun dasar kemudian tahun dasarnya apa kalau tahun dasarnya adalah 2001 maka best ini ini harga konsumen di tahun ini ini terus ya seperti itu yang terakhir adalah mengenai distribusi penggantan saya kira nanti kita akan sambung di video yang selanjutnya saya kira untuk hari ini kita sampai di sini dulu nanti kita akan belajar lagi di video yang berikutnya selamat belajar selamat menikmati video ini belajar mari menikmati kalau ada pertanyaan tidak disampaikan di kelas kita ya di live kelas terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih